Sejumlah karyawan Perumda Bitung menggelar aksi mogok kerja. Aksi itu dilakukan karena pihak direksi belum membayar gaji karyawan selama 4 bulan. Kabah Kangkutan Jasa Transportasi Perumda Bangun Bitung, Paulus Rumakeki selaku koordinator aksi menyampaikan tututan karyawan dan ABK KMP2D meminta direksi Perumda Bangun Bitung segera membayar hak normatif. Dari semua karyawan baik pegawai maupun kapal yang sudah 4 bulan belum juga dibayarkan. Wakil Ketua DPRD Kota Bitung, Napsar, Badoa saat menerima aspirasi, para karyawan langsung gerak cepat meninjau lokasi dan memanggil direksi Perumda Bangun Bitung. Para pertemuan tersebut, Napsar mengatakan dalam waktu dekat pihak Perumda Bangun Bitung harus membayar lunas gaji karyawan yang sempat tertunda. Karyawan yang belum terbayar dan kami telah mendengar apa yang disampaikan bahwa memang ada masalah internal di mana mereka terbeban dengan hutang sebelum mereka pegangnya. Jadi hutang-hutang yang berlanjut. Nah kami tadi sudah bicara, sudah mendapat solusi dan itu kami juga dari DPRD akan merukung agar supaya perusahaan ini bisa berjalan dan bisa mendapatkan PAD bagi Kota Bitung. Nah kita lihat mereka ada kiat-kiat yang bagus dan karyawan kami sudah sampaikan segera bayar biar mereka segala kebutuhan keluarga mereka bisa dapat. Perumda Bangun Bitung melalui Direktur Utama Rizal Atos Lumombo membedarkan pihaknya memang belum membayar gaji karyawan selama 4 bulan. Pertemuan tadi itu adalah pertemuan dengan pimpinan DPRD dan komisi terkait, komisi terkait dengan aspirasi dari beberapa karyawan yang kemudian minta haknya supaya bisa diselesaikan. Haknya adalah gaji mereka itu harus dibayar. Nah walaupun kemudian karena saya menjelaskan tadi memang ada masalah keuangan di Perumda Bangun Bitung makanya nanti kemudian hasil ini akan kita bawa ke KPN supaya ini menjadi bagian pergumulan bersama untuk kita selesaikan. Tapi memang benar belum dibayar ke Pak? Jadi memang 4 bulan itu memang belum dibayar karena komisi keuangan kita itu memang belum cukup. Dikataui sebanyak 35 karyawan belum menerima upah selama 4 bulan kerja. Sementara itu total uang yang harus disediakan pihak Perumda Bangun Bitung sebesar 500 juta rupiah. Dari Bitung Tim Liputan, Kawanoa TV melaporkan.